Intro Penyanyi campur sari Didi Kempot meninggal dunia di rumah sakit kasih Ibu Solo, Selasa, tanggal 5 Mei tahun 2020 pagi. Pelantun lagu yang sudah berkiprah di dunia hiburan puluhan tahun ini sempat mendapatkan perawatan medis selama 20 menit. Didi dilarikan ke rumah sakit pukul 7.25 waktu Indonesia Barat dalam kondisi tak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Kepergiannya disebutkan karena henti jantung atau sudden kardiak aris lantas. Apa yang dimaksud henti jantung? melansir heart.org. Henti jantung merupakan kondisi hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba pada seseorang yang mungkin pernah ataupun tidak pernah didiagnosis menderita penyakit jantung, henti jantung dapat datang sek. Arah tiba-tiba atau dibangun dari gejala lain. Ini seringkali berakibat fatal penyebab henti jantung-henti jantung dapat disebabkan oleh irama jantung yang tidak teratur. Disebut aritmia, aritmia umum yang berhubungan dengan henti jantung yaitu febrilasi ventricle. Fibrilasi ventricle berarti bahwa bilik jantung yang lebih rendah tiba-tiba mulai berdetak dengan kacau dan tidak memompa darah. Melansir healthline, henti jantung merupakan kondisi yang serius karena jantung berhenti berdetak atau dikenal sebagai kematian jantung mendadak, detak jantung dikendalikan oleh impuls listrik. Saat impuls berubah pola, detak jantung menjadi tidak teratur, henti jantung terjadi saat irama jantung berhenti. Berbeda dengan serangan jantung, henti jantung berbeda dengan serangan jantung, meskipun serangan jantung dapat menyebabkan henti jantung. Serangan jantung disebabkan oleh penyumbatan yang menghentikan alirah darah ke jantung. Serangan jantung mengacu pada kematian jaringan otot jantung karena kehilangan pasokan darah, sedangkan henti jantung disebabkan ketika sistem kelistrikan jantung tidak berfungsi, jantung berhenti berdetak dengan benar pada serangan jantung. Kematian dapat terjadi dengan cepat jika langkah tepat tidak segera dilakukan, sementara Henti jantung dapat dibalik jika CPR, resusitasi kardio pulmoner, dilakukan dan defibrilator digunakan untuk mengejutkan jantung dan mengembalikan irama jantung normal dalam beberapa menit. Penyebab Apa yang menyebabkan seseorang mengatakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dokter Daniel PL? Tobing, Sep JP menyebutkan penyebab HGM terbagi menjadi dua yaitu serangan jantung koroner dan henti jantung irama listrik. Serangan jantung koroner terjadi hingga 75% dari total kasus HGM. Daniel mengatakan serangan jantung koroner terjadi karena ada sumbatan di dalam pembuluh darah jantung, sumbatan akan membuat aliran darah tersendat dan tidak dapat mengalir dengan baik. Inilah yang membuat jantung berhenti bekerja, jantung tidak mendapat oksigen dan nutrisi yang seharusnya diperoleh dari darah, ujar Daniel beberapa waktu lalu. Sementara itu, henti jantung irama listrik disebabkan oleh gangguan irama listrik jantung. Prevalensi pasien yang mengalami penyebab ini lebih sedikit daripada serangan jantung koroner. Daniel menjelaskan penyebab henti jantung irama listrik antara lain gangguan fungsi otak, saraf, dan beberapa penyebab non-kardiak lainnya. Pada henti jantung irama listrik, anatomi jantung bagus tapi ternyata bisa berhenti mendadak. Maka biasanya dokter kemudian menelak apa yang menjadi penyebab pastinya, ujar ia, situs Healthline merangkum beberapa penyebab HGM. 1. Penyakit jantung koroner 2. Anatomi jantung yang besar Jantung yang berukuran besar biasanya tidak berdenyut dengan sempurna, sehingga ototnya lebih mudah mengalami kerusakan. 3. Kelainan katup jantung Hal ini menyebabkan jantung dialiri atau bahkan dibanjiri lebih banyak darah, melebihi kapasitasnya. 4. Penyakit jantung bawaan Hal ini lebih berisiko terhadap anak-anak yang mengalami penyakit jantung bawaan. 5. Kelainan irama jantung Faktor risiko berikut beberapa faktor risiko seseorang mengalami HGM berdasarkan situs Healthline. 1. Merokok 2. Gaya hidup berpindah 3. Tekanan darah tinggi 4. Obesitas 5. Memiliki penyakit jantung bawaan 6. Memiliki riwayat serangan jantung 7. Pria di atas usia 45 tahun dan wanita di atas usia 55 tahun 8. Lebih banyak terjadi pada pria 9. Akibat kekerasan fisik 10. Kadar potasium dan magnesium yang rendah Tanda-tanda dan gejala ketika mengalami HGM Anda mungkin akan mengalami hal ini. 1. Pusing 2. Sesat nafas 3. Kelelahan dan lemak 4. Muntah 5. Jantung berdebar-debar Anda wajib mendatangi fasilitas layanan kesehatan fashion case apabila terjadi hal-hal berikut 1. Nyeri dada 2. Hilang denyut nadi 3. Tidak bernapas atau kesulitan bernapas 4. Hilang kesadaran 5. Pingsan pencegah Meski begitu, kematian akibat HGM rupanya dapat dicegah Pertolongan pertama menjadi kunci agar seseorang bisa tetap hidup Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dokter Jati RH sediawan SubJPK menyebutkan, saat seseorang mengalami HGM, rentang waktu 7-10 menit pertama merupakan waktu yang tepat untuk menyelamatkan korban Pada menit-menit pertama itu, seseorang sangat membutuhkan pertolongan, tutur Jati beberapa waktu lalu Dalam rentang waktu tersebut, setiap menit mengandung risiko Tingkat keselamatan seseorang yang mengalami HGM menurun sekitar 7-10% setiap menit Oksigenisasi otak jadi terlambat, otak mengalami kematian sel, tambahnya Pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan resusitasi jantung paru, CPR Tak harus tenaga medis, siapapun bisa melakukannya CPR dilakukan dengan cara menekan bagian jantung dengan dalam dan cepat Setiap menit, seseorang butuh melakukan 100 gerakan CPR untuk memacu bergeraknya jantung Jangan di tempat tidur, kalau bisa dikasih papan atau di atas lantai, tutur Jati Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!